Berbuah dengan baik, saya akan menjadi sehat kalau tetap bangun-bangunan. Dinas Sosial Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Kestiaakawanan Sosial Nasional HKSN 2020 yang berlangsung di Agropak PKK Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis 17 Desember 2020. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dr. Randes Aswarodi, MSI, dalam kesempatan itu mengatakan Kegiatan hari ini adalah puncak peringatan Hari Kestiaakawanan Sosial Nasional 2020 yang digabung bersama dengan peringatan Hari Ibu. Hal itu dilakukan mengingat saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Sesuai dengan tema HKSN 2020 ini, setia kawan kita bersama-sama care, peduli, empati terhadap pandemi COVID-19 dan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan kita dari Dinas Sosial Provinsi Lampung mendistribusikan bantuan 150 paket sembako sebagai bentuk dari implementasi untuk berbagi kepada kawan-kawan yang terdampak COVID-19. Sementara itu, Ketua TPPKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal yang turut hadir mengatakan dipilihnya agropak PKK untuk mempromosikan lokasi wisata baru mengingat saat ini pandemi sehingga acara diadakan di ruang terbuka. Diharapkan tempat wisata ini bisa menjadi pilihan dalam mengisi waktu liburan masyarakat. Dari Sabah Balau, yang ingin melaporkan. Kegiatan hari ini adalah puncak peringatan hari kesetia kawanan sosial yang digabung bersama dengan peringatan hari ibu. Mempertimbangkan pandemi COVID-19, kita berkoordinasi dengan panitia peringatan hari ibu dalam hal ini Dinas BPA dan kita menyepakati bahwa rangkaian peringatan hari ibu itu digabung dengan peringatan hari kesetia kawanan sosial tahun 2020. Ini kenapa dipilih di sini? Karena kita memang di sini ada dari rangkaian kegiatan tersebut kita ada kegiatan launching kebun PKK Agropark sehingga kita menyepakati lokasi tempatnya di Taman PKK ini. Nah ini terkait HKSN mungkin di pandemi ini menurut Bapak saat ini seperti apa Pak? Kesetia kawan mungkin di masyarakat gitu? Oke ya, jadi sesuai dengan tema, tema HKSN tahun 2020, ya ini kesetia kawanan kita bersama, untuk bersama-sama kita care, empati, peduli terhadap pandemi COVID-19. Jadi kita untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, kita pelisir setelah dibentuknya. Kita dari Dinas Sosial mendistribusikan bantuan 150 paket sembaku. Itu bentuk daripada implementasi kita untuk kita berbagi kepada kawan-kawan kita yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Di Agropark PKK karena memang kita juga sekalian mempromosikan ini adalah salah satu destinasi wisata baru yang ada di Provinsi Lampung. Dan bertepatan sekarang kan lagi pandemi ya, pandemi COVID-19. Tentu protokol kepehatan kita terapkan dan di sini juga di ruangan yang terbuka. Nah harapan saya ini kita tadi melihat melon ya, melon dan semangka. Insya Allah nanti tanggal 25 sudah bisa dipandeng. Jadi nanti tidak usah keluar daerah ya, tidak usah keluar Lampung mengisi limburannya cukup di Provinsi Lampung aja. Ajak keluarga, ajak teman-teman, ajak setangga bisa berwisata di sini sambil memetik buah melonnya. Untuk biaya masuknya berapa? Untuk biaya masuknya mungkin nanti ada pengelolanya ya, tapi yang jelas terjangkau lah ya. Terjangkau, kemudian sini ada wisata edukasinya. Kemudian ya lihat ini ya, pemandangannya bagus, hijau. Bisa membuat hati senang juga ya kebun-kebunnya. Di luas lahan ini? Ini semua luas kebun PKK ini ada 10 hektare. Tetapi yang dimanfaatkan untuk menanam melon ini ada 3 hektare. Nah jadi nanti ini insya Allah sampai bulan Februari masih bisa tetap panen. Karena dia tetap panen ya, mulainya dari datang bulan Desember ini sampai nanti Februari. Makanya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ke sini melonnya sudah habis. Karena melonnya manis banget ini, semangkanya juga manis ya. Terima kasih ya semua ya. Terima kasih.